Nil dan Nil, semua orang koruptor juga bilang dirinya tidak korupsi Ditulis oleh Mora Sifudan di siwet.com Menanggapi isu yang beredar, Daniel dan Ketua Panitia Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia Mengadakan konferensi pers setelah selesai memenuhi pemeriksaan Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan Pertama, acara diinisiasi Kemenpora Daniel mengatakan acara diinisiasi oleh Kemenpora dan bukan dari Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah pun pada awalnya hanya berniat menanggapi positif ide Kemenpora Sejatinya, soal ini tidak perlu dipersoalkan Siapapun yang menginisiasi acara yang baik untuk bangsa ini, sah-sah saja bukan? Yang menjadi persoalan adalah penggunaan anggaran yang menyimpang Andai anggaran digunakan sesuai kegunaan, maka tidak akan ada persoalan Jadi jelas, acara tidak ada masalah Kala itu pun acara ini dianggap sangat tepat dilakukan demi menjalin kembali persatuan dan kesatuan pemuda Islam Indonesia Acara ini menjadi simbol bahwa persatuan dan kesatuan pemuda masih terjaga dengan baik Bahwa ada perbedaan di antara organisasi bukan seperti tidak bisa bersatu membangun bangsa Pesan acaranya luar biasa malahan Dan yang kedua, acara diadakan demi Jokowi Sayang sekali, dalam konferensi pres, Daniel seolah mau mengatakan bahwa acara itu diadakan untuk meredam isu yang menyerang Jokowi dan Muhammadiyah Dan Muhammadiyah membantu Jokowi Daniel memilih menggunakan nama Jokowi di sana Padahal jelas terminus yang tepat untuk acara kemah dan apel bersama pemuda Islam Indonesia adalah Pemerintah melalui kemenpora Jangan memakai diksi seolah Muhammadiyah membantu Jokowi-nya Bukan pemerintahnya, ini bahaya Mengingat sekarang tahun politik Yang tepat, waktu itu persatuan dan kesatuan seperti dicapik-capik seperti pilkada DKI Maka pemerintah melalui kemenpora mengambil inisiatif untuk mempersatukan Indonesia Dan menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita satu Tidak ada kriminalisasi ulama, negara tidak anti-Islam, dan lain-lain Dan yang ketiga, kenapa hanya dari kalangan pemuda Muhammadiyah yang diperiksa Kepolisian memanggil ketiga pihak terkait ketua panitia GP Angsor Pihak kemenpora dan panitia dari pemuda Muhammadiyah GP Angsor sudah memenuhi panggilan Melakukan klarifikasi dan pengecekan bersama dengan pihak kemenpora Urusan mereka sudah selesai Karena memang mereka langsung memenuhi panggilan setelah mendapat surat panggilan Masalahnya, Ahmad Fanani tidak memenuhi panggilan pada hari yang sudah ditentukan Bersama dengan hari bila mana pihak GP Angsor dan kemenpora dipanggil Ketidakhadiran panitia dari pihak Muhammadiyah semakin memperparah kasus Dan menyudutkan posisi mereka Melalui informasi dari pihak GP Angsor yang menerima dana kurang lebih 3M Dari kemenpora dari total anggaran 5M Serta klarifikasi pihak kemenpora Maka ditemukan masih ada 2M Anggaran yang belum masuk dalam laporan Lalu Kepolisian memanggil lagi Ahmad Fanani Dan juga Daniel Sebagai saksi kasus ini untuk mengklarifikasi Ternyata pihak Muhammadiyah pada hari itu juga sudah berniat mengembalikan uang sebesar 2M Yang seharusnya digunakan pada saat pelaksanaan acara Niat baik Kepolisian mengklarifikasi terkait penggunaan anggaran dirusak oleh kelakuan Ahmad Fanani dan Daniel Yang mengembalikan dana sebesar 2M dengan alasan agar masalah selesai Tetapi justru ketika Daniel dan Ahmad Fanani mengembalikan dana 2M Masalah semakin runyan Dan yang kelima Daniel menolak dituduh korupsi Daniel dan Fanani sudah mengembalikan uang sebesar 2M Tetapi bukan berarti uang dikembalikan masalah selesai Bukan masalah uangnya kembali atau tidak Kalau berhubungan dengan masalah keuangan Yang penting adalah uang itu digunakan untuk apa Dan dilaporkan penggunaannya Kalau penggunaan tidak sesuai dengan laporan dan tidak ada bukti valid Maka pantas dipersoalkan Apalagi Daniel adalah seorang mantan dosen ekonomi berstatus PNS Ketua salah satu organisasi terbesar kepemudaan Seharusnya dia paham pengelolaan keuangan tentu bukan hal sulit sebenarnya Yang terpenting bukan uang mengembalikan Tetapi apa uang itu digunakan Kalau ternyata digunakan seluruhnya ke acara tersebut Ya selesai perkara Tetapi kenapa malah dikembalikan Katanya sih karena proposal mereka tidak sesuai dengan acara Sehingga dana harus dikembalikan Masalahnya acara sudah selesai Tidak ada masalah Waktu itu pun mereka tidak pernah mempermasalahkan acara tidak sesuai proposal Mereka juga ikut dalam acara tersebut kok Kok baru sekarang mereka mempermasalahkan itu Dan kalaupun ada masalah dalam hal ketidaksukaan Dan kalaupun memang ada masalah dalam hal ketidaksesuaian Antara kontrak dengan pelaksanaan Dan merasa dirugikan Laporkan saja ke Menpora Biar tahu Bukan mau main lapor Tetapi sebagai pertanggung jawaban kepada publik Perlu Danil dan Panani ketahui Koruptor sudah tertangkap Tangan pun masih saja dibilang Dia tidak korupsi Wakil DPR saja sudah resmi jadi tersangka Masih saja tidak merasa dia korupsi Dan dia tidak mau mundur dari jabatannya Karena memang koruptor tidak akan mengakui dirinya korupsi Iya toh Semoga saja si Daniel dan Panani tidak korupsi Kan kasihan nama Muhammadiyah menjadi tercemar Kubu Prabowo pun nanti habis tuh dihilibas Udah dari kebohongan Ratna Sarumpait Hempaskan koalisi kardus Mulut Prabowo yang suka menghina Mulut Sandi sebar hoax Jangan ditambah Koruptor teriak anti koruptor Salam dari Rakyat Jelata Morasi Budan Ditulis di siword.com Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Like, share di media sosial kalian Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax